tes fan remover disini kita pakai propan dan juga polybase jadi polybase harganya Rp50.000 propan Rp67.000 yang di mana yang propan ini teksturnya jauh lebih kental atau mungkin karena sudah stok lama bisa juga jadi untuk propan teksturnya nah viscosity nya jauh lebih kental daripada polybase kalau polybase langsung cair seperti ini dan untuk hasilnya yang diatasnya propan ya di bawah polybase jadi untuk polybase ya cukup mudah yang propan pun propan cukup lebih keras sedikit jadi untuk reaksinya masih bagus yang polybase karena tekan tekan kecil aja dia udah rontok kalau yang propan masih kurang bagus sebagian bagus mungkin kartunya yang tebal-tebalnya akan jauh lebih bagus masih bagus polybase ini yang bawahnya polybase semua nah yang polybase jauh lebih mudah kita rontokin jadi yang dinding-dinding berkerak seperti ini ini tadi polybase nah nggak bisa lepas ya yang polybase ya lebih bagus jadi nggak perlu banyak tenaga jadi kita pakai propan yang berkerak bocor seperti ini jadi yang berkerak bocor memang jauh lebih keras karena ini ada kerak jamur juga tapi udah bisa bersih sekarang kita rontokin dulu yang pakai polybase kalau polibes ini ya Yang polibas itu ada yang pakai Mana dia Pakai yang polibas Nah itu udah kasih polibas yang ditembok Kita tes lagi Jadi yang kerak-kerak gini memang agak sulit Nah ini udah bagus, udah gampang lepas Nah ini desain Nah jadi untuk paintboard removernya Antara propan dan polibas Masih bagus polibas dan harganya jauh lebih murah Jadi untuk kualitas paint remover Masih bagus yang polibas ini Terima kasih